Hah, tolong jaga cara bisaranmu ya. Ya gak ngerti rumah tangga, gimana bisa cepet nikah. Eh, kak, sini. Oh iya, kak. Kenalin, ini Aura, calon istriku. Hai, kak. Pinter juga kamu cari calon istri? Ya, enggak gitu, kak. Hah? Kak? Iya, dia kan kakakku. Oh gitu. Oh iya, kak. Kakak udah nikah? Belum, kita baru-baru nikah kok. Kamu itu ya, masih ada kakak pernikahan yang belum nikah. Kenapa kamu gak bilang sama aku? Terus, harta dari orang tua kamu, jangan-jangan ada bagian buat dia juga. Duh, karena aku udah pernah bilang, setelah kita nikah nanti, rumah itu bakal jadi rumahku. Terus, orang tua kamu mempersiapkan apa untuk pernikahan kakakmu nanti? Jangan-jangan mau repotin kita lagi. Kamu tenang aja, orang tuaku udah membagi dengan adil kok. Pasti kita bakal kebahagiaan. Oh, kalau udah kebahagiaan semua, itu baru bagus. Hah, tolong jaga cara bicaramu ya. Ya, enggak ngerti rumah tangga, gimana bisa cepat nikah. Sekarang aku tanya, keluarga aku udah nyiapin semuanya. Keluarga kamu udah nyiapin apa? Oh, masalah itu gampang. Setelah kita menikah, terus masuk ke keluarga kalian, apapun yang suamiku punya, itu akan jadi bilikku juga. Dasar muka tembok, bapak malu. Apa maksudmu? Pernikahan itu adalah kesepakatan dari dua belakang, kak. Coba kamu ngaca, kamu pantas gak masuk keluarga kita? Dek, ayo, maka carikan kamu juru yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.